Intro Jemaat Gemi Wahia Tobelo wilayah pelayanan Tobelo Tengah yang terletak di Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah ini berdiri pada tanggal 22 Juli 2018 Sebelumnya warga jemaat ini adalah bagian dari Persekutuan Jemaat Gemi Ilim Wosia wilayah pelayanan Tobelo Tengah yang berada di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Oleh karena adanya perbedaan sikap dan tanggapan terhadap pergumulan organisasi Gemi yang pecah menjadi dualisme kepemimpinan sejak tahun 2013 itu Maka sebagian warga dan majelis jemaat periode pelayanan 2017-2022 kemudian mengambil sikap tegas dan menyatakan keluar dari Persekutuan Jemaat Gemi Ilim Wosia yang mendukung Gemi Pembaharuan itu dan membuat sebuah Persekutuan Jemaat Baru dengan nama baru yakni Jemaat Gemi Buhia Tobelo Adapun tanggal berdirinya jemaat ini dihitung sejak pelaksanaan ibadah pada minggu pertama kali yang saat itu dilaksanakan di sebuah tenda warna biru milik lingkungan pelayanan sembilan Jemaat Gemi Ilim Wosia pada minggu 22 Juli 2018 yang dilayani oleh pendatua Sipin Tolong Sementara itu nama jemaat baru diputuskan dalam rapat Sidi di bulan Januari 2019 waktu itu ada tiga nama yang diusulkan dalam rapat yakni Betel, Silo, dan Wohia namun rapat akhirnya memilih nama Wohia sebagai nama jemaat dengan alasan nama ini lebih sesuai dengan konteks Halmahera yang berarti air kehidupan berasal dari kata bahasa Tobelo Wo yang berarti dia laki-laki dan Hiya-Hiya yang berarti sarana menimba air jadi secara letter-leg Wohia berarti dia pembawa air yang diberi makna teologis menjadi Yesus air kehidupan bandingkan Yohanes fasal 4 ayat 1-42 dan Wahyu 22 ayat 17 perlu dicatat juga bahwa jumlah warga jemaat mula-mula yang menyatakan diri bergabung dan membangun jemaat gemi Wohia Tobelo dan keluar dari persekutuan jemaat gemi Elim Wosia berjumlah 50 kepala keluarga dengan 20 orang anggota majelis jemaat yang ikut di dalamnya Saat berdiri sebagai sebuah organisasi jemaat hingga video ini dibuat secara aklamasi Forum Majelis Jemaat memutuskan bahwa yang menjadi ketua BPH jemaat ialah Ibu Penatua Chris Meri D. Andalangi dan dilengkapi dengan struktur majelis jemaat sebagai berikut Ketua Penatua Chris Meri D. Andalangi Wakil Ketua diakin Agustinus Pakiti Sekretaris Penatua Sierbinolou SPD Wakil Sekretaris diakin Patria Spuret Bendahara Penatua Jonince Andalangi SPD Wakil Bendahara diakin Alvaris Tenteru Koordinator Lingkungan 1 diakin Jeffrey Kiad yang kemudian diganti oleh Penatua Yolfin Karatahi Koordinator Lingkungan 2 diakin Sofia Elizabeth Koordinator Lingkungan 3 penatua DC Bangijo Ketua Bidang Anak diakin Nofrence Bangijo Ketua Bidang Remaja diakin Fornice Amihi Ketua Bidang Pemuda penatua Delilahabir Ketua Bidang Kaum Ibu diakin Agriani Paramata Ketua Bidang Kaum Bapak penatua Isak Bode Ketua Bidang Lanjut Usia diakin Omensen Budiman dan ditambahkan dengan anggota 1 penatua Yolfin Karatahi yang kemudian diganti oleh Jeffrey Kiad 2 diakin Angelina Pasimanyeku 3 penatua Santi Andalangi 4 penatua Fan Trisgu Huku 5 penatua Ferdinand Litunggamu dan 6 diakin Fredrik Sasena Kostor Ibu Neni Paramata dan Pendeta Jemaat Pendeta Sefnat Hontong, MTH Video ini dipublikasikan pada Rabu 21 Juli 2021 sebagai materi dalam perayaan hut ketiga jemaat kini Wohia Tubello Bagaimana kondisi terkini jemaat ini? Jumlah kepala keluarga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Dari 50 kepala keluarga saat mulai berdiri Sekarang sudah menjadi 120 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 480 jiwa Sekalipun masih tetap bersekutu di gedung gereja sementara di lokasi yang diberi pinjam oleh keluarga Popoko Paramata Pak Jens dan Ibu Neni Tetapi bangunan gedung gereja permanen di lokasi milik jemaat pemberian hibah dari keluarga Manondo Andalangi sudah mulai dibangun dan sedang dikerjakan yang peletakan batu pemulanya dilaksanakan pada perayaan hut ke-2 tahun jemaat ini yakni pada Rabu 22 Juli 2020 oleh Ketua Umum Sinode Gemi Pendeta Dr. Demianus ICMTH oleh Koordinator Wilayah Tobelo Tengah Pendeta Erwati Mena dan oleh Ketua BPH Jemaat Gemi Wohia Tobelo Penatua Grismeri Andalangi Sementara itu bentuk pelayanan andalan di jemaat ini ialah perkunjungan orang sakit dengan serana air doa dan penumpangan tangan di mana pelayanan ini tidak saja dilakukan di dalam jemaat tetapi juga di luar jemaat bahkan sampai kepada orang-orang yang berbeda agama sesuai permintaan selain itu setiap orang yang memerlukan air doa juga bisa memperolehnya di setiap kebaktian minggu pagi di Gidung Gereja yang dalam masa COVID-19 ini dilaksanakan dalam dua tahap tahap pertama pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian timur dan tahap kedua pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian timur demikian sedikit catatan tentang sejarah dan kondisi jemaat Gemi Wohia Tobelo semoga bermanfaat selamat menikmati